Casemiro terekam kamera memarahi De Gea saat pertandingan melawan Wolves. Lantas apa penyebab Casemiro ngamuk-ngamuk? Langsung aja tonton video berikut ini. David De Gea kembali mendapatkan sial saat pertandingan melawan Wolves. Keeper M.U tersebut terekam kamera kena marah Casemiro. Casemiro bukan tanpa sebab memarahi De Gea. Pemain asal Brazil itu marah kanan jengkel dengan cara De Gea mengumpan bola. Saat itu, Cetan Merah sedang melakukan build-up serangan dari bawah. Sau memberikan bola ke De Gea. Namun tanpa diduga De Gea justru mengumpan entah kemana. Bola bahkan keluar dari area pertandingan. De Gea nampaknya terlalu panik ketika pemain lawan melakukan pressing. Oleh karena itu, ia tak fokus untuk memberikan umpan. The Football League Trophy, The Europa League, and The Europa Conference. Beruntung, De Gea tak melakukan salah umpan ke pemain lawan. Dirinya pun mendapatkan amukan dari Casemiro dan Bruno Fernandes. De Gea harusnya segerang perbaiki diri agar tak membuat kesusahan rekal satu timnya. Pasalnya Manchester United sedang dalam perburuan tiket Champions League. David De Gea seperti memiliki dua wajah selama mengarungi musim ini. Baru-baru ini, De Gea mendapatkan gelar Raja Klinsit. Hanya saja memang penghargaan tersebut sepenuhnya tak mencerminkan bahwa De Gea tampil konsisten pada musim ini. Tak jarang berbagai blunder fatal dilakukan The Gea musim ini yang sangat merugikan Manchester United. Eh, keudahan ya? Tenang saja, kita masih bisa bertemu lagi di konten-konten selanjutnya. Jadi, subscribe dulu. MGD United, Blurry Blurry MU! Terima kasih telah menonton!